Hangin malam Saya jadi ingat film yang diperankan oleh Kevin Costner Sama siapa perempuannya tuh? Artisnya itu? Whitney Houston, ya film Bodyguard Kalau Bodyguard tuh istilah keren dari centeng, pengawal pribadi, something like that Tapi gimana sih Bodyguard di Indonesia? Gimana sih Bodyguard di luar negeri? Gimana sih konsep-konsepnya Bodyguard? Seperti apa sih punya Bodyguard? Gimana sih rasanya? Kita akan bincang-bincang mengenai yang satu ini Tapi saya sudah mengundang dua tokoh, dua tamu Yang datangnya dari satu adalah seorang promotor di bidang hiburan Bang Sofian Ali, kenapa jadi Alinya duluan? Oke, dan satu lagi kecil-kecil cabai rawit, baru 22 tahun Tapi kerjanya jadi promotor tinju Dia adalah Bianca Torino Tidar Oke, boleh ngomong-ngomong soal Bodyguard Sebenernya kenapa sih orang mesti pake Bodyguard Bang Sofian? Ya, sebetulnya kalau di luar memang sudah seharusnya kan? Jadi, pertama di musik Karena saya bergerak di musik, jadi selalu kalau Superstar mereka harus ada gitu Bodyguard gitu Biasanya kalau Superstar dari luar ya, kalau artis dari dalem pake gak Bodyguard? Ya, saya lihat sih belum ada gitu ya Belum ada, cuman istilah Bodyguard ini kan salah persepsinya Kok lu bilang salah? Maksudnya salah gimana? Persepsi ini kan kadang Bodyguardnya dianggap langsung kayak tukang pukul gitu ya Satu tukang pukul, jadi lu kalau ini pukul sih ini itu gak boleh gitu Jadi, seorang Bodyguard itu dia ada skill, dia tahu undang-undang Dia punya ini kepada polisi juga dia harus Jadi, ada aturannya semua gitu Ini di dunia entertainment ya? Entertainment, saya rasa ini standar kan? Jadi, tinggal memindahkan kemana gitu Jadi, kalau ke bank bagaimana, kalau ke tinju bagaimana, macem-macem gitu Jadi, itu yang saya indikan Jadi, salah persepsi di sini Bodyguard tukang pukul Kalau di Indonesia jadi centeng ya tukang pukul Padahal seharusnya enggak? Seharusnya enggak Yang Bang Sovian biasanya temuin bodyguard yang kayak gimana? Mungkin boleh cerita satu kasus ya Sebelum kita pindah kalau Bodyguard di bidang olahraga nih yang tinju tadi Mungkin ada satu kasus, ini pemirsa di rumah mungkin harus tahu juga Pasti juga ada yang tahu Kalau Bang Sovian Ali pernah mendatangkan artis-artis luar negeri Seperti Julio Iglosias, kemudian Tina Turner Stevie Wonder Dan itu enggak mudah pasti kan? Mereka bawa bodyguard sendiri apa kita yang prepare? Jadi, kita lihat Begitu mereka datang, itu bodyguard dia sudah turun Turun lebih awal kadang dua hari sebelumnya atau sehari sebelumnya kan? Oh, bisa sehari sebelumnya? Cek lapangan? Cek lapangan, jadi ada yang mendampingi si artis, ada yang datang ke lapangan dulu Mereka saling informasi di mana venue-nya, di mana pos polisi terdekat, head polisi yang ini Jadi, saling Mereka profesional ya? Profesional, dia semuanya terdekat Jadi, dia harus tahu bahwa polisi di mana Terutama dia tanya dulu Satu waktu, waktu Tina Turner pengalaman saya, dia lihat Ini apa nih, baju hijau? Saya bilang, ini tentara Dia bilang, kenapa tentara yang jaga? Pada waktu itu ya Jadi, kenapa enggak polisi? Mereka lebih percaya polisi? Ya, karena polisi di sana Yang saya lihat, rata-rata mantan dia dari Navy atau dari Army itu Mereka masuk polisi, jadi ada satu kebanggaan masuk polisi itu Ada satu kebanggaan polisi, dia masuk polisi gitu Jadi, mereka mau wondering malah yang jaga hijau-hijau ya? Nah, itu Oke, sebelum ya Sekarang gue mau tanya sama Bianca Bi, kan lucu ya Bi ya Kalau ini kan dunia artis Sekarang kalau di dunia tinju nih Bodyguard diperlukan apa enggak? Sebenarnya pertama yang mesti dilihat definisi bodyguard itu apa sih? Fungsinya bodyguard itu sebenarnya apa gitu Jadi, kalau seperti yang tadi Bang Sofian udah bilang Apa namanya? Udah rancu gitu Udah bias antara bodyguard, tukang pukul, LO atau security atau keamanan aja Jadi, sekarang yang perlu dilurusin definisi fungsi bodyguard itu Menurut Bang Sofian sendiri apa sih? Sebentar, kembali dulu kalau di dunia tinju Itu diperluin enggak kelihatannya? Entah security, entah bodyguard dari pengalaman yang udah Bianca alami selama ini Jadi, siapa yang pernah Bianca dampingi? Yang udah datang kesini yang dua petinju luar negeri Yang kita datangin itu Evander Holyfield sama Muhammad Ali Holyfield sama Muhammad Ali ya Bisa ceritain enggak? Muhammad Ali gimana bawa bodyguardnya Terus si Holyfield sendiri bawa bodyguardnya kayak gimana? Oke, kalau waktu Muhammad Ali itu tahun 90 Jadi, mereka punya tim bodyguard sendiri Jadi, seperti yang artis-artis lainnya Mereka bawa dari luar Mereka waktu itu 70 orang lebih Dan mereka blok satu kamar di hotelnya Kemudian bodyguardnya juga disitu Kalau ada apa-apa bodyguardnya yang turun duluan gitu Jadi, enggak ini sama sekali sama orang kita Tapi bedanya Bentuk bodyguardnya seperti apa? Waktu itu gede-gede banget Lebih gede dari petinjunya? Lebih gede, lebih gede dari petinjunya Dan kayaknya prototipe itu mereka yang besar Terus udah gitu bisa, bisa, bisa Lebih besar lah Jadi, enggak mungkin yang kecil-kecil dipakai jadi bodyguard Jadi, besar-besar gitu Larinya ke fisik ya mereka ya? Bener-bener kalau ada yang apa-apa mereka dorong Mereka ngapa-ngapain Jadi, sekalian untuk security kayaknya ya? Kalau yang Holyfield gimana? Holyfield itu agak unik Karena dia cuma datang berdua kemarin Dan dia enggak Jadi, dia datang cuma berdua Dan dia enggak bawa bodyguard sama sekali Akhirnya, dia minta sama orang kita Untuk prepare bodyguard dari sini Percaya dia ya? Dia percaya, dia percaya Kalau gitu dia enggak ngerti kriteria Gimana tuh? Dia enggak ngerti kriteria yang kedua Enggak ya? Si petinjunya nih Kok berani gitu loh? Padahal ada sistemnya Jadi, misalnya tadi seperti Muhammad Ali Dia pemain box Kalau dipikir sudah punya kekuatan jagoan Cuman, memang manajemen Jadi, dunia itu memang mengemas gitu ya? Terutama melihat Apa yang semua job yang bisa masuk Ya kan? Mereka kemas disitu Oh ini bidangnya ini Ini bidangnya ini gitu ya Nah, sekarang seperti yang tadi Bianca bilang Mereka bawa 70 Sama seperti Michael Jackson Kalau jumlah total Mereka kadang 200 200 orang Cuma bodyguard? Ya belum Ada kokinya Ada ininya Macem-macem gitu Jadi, disini yang tadi disampaikan Ada security Ada security Ada bodyguard Jadi, bodyguard ini yang tidak Nah, ini bedanya ya Bedanya ya Karena fisik dia Jadi, tinju Dia harus keras Ada pendekat buka jalan Untuk masuk gitu Nah, ini yang harus kita inikan Kalau bodyguard Dia posisi tidurnya aja sama-sama Mendamping dia Skillnya ada Tindakan hukumnya dia harus hati-hati Permasalahannya sekarang bodyguard Security Itu Gimana sih ngebedainnya Job description mereka Kan gitu-gitu ya, Bianca Kita pengen tahu Ya, itulah Kalau security Fisik yang tadi Bianca bilang Seorang petinju Dengan 70 Buka jalannya Terus bodyguard Dia punya skill Jadi, ada skill Dia tahu semuanya Jadi, nggak sembarangan Untuk bilang Coba lu Jaga ini Mukul si ini Nggak bisa itu Dia tahu Saya disuruh yang itu tuh Itu bahaya Undang-undangnya dia tahu Gitu Jadi, dia ngerti hukum ya? Tahu hukumnya Jadi, bodyguard ini Private buat dia sendiri Untuk jaga semua Tergantung job dia Gitu Itu petinju ada yang perlu Bodyguard nggak sih, Bi? Sejauh ini Sejauh perlu sih Kalau aku lihat di Indonesia Kayaknya mereka nggak perlu deh Nggak ada satu petinju Indonesia Yang pakai bodyguard Sejauh yang aku tahu nggak Kira-kira kenapa? Mungkin karena mereka udah ngerasa aman Pede aja lagi Mereka udah ngerasa aman Sama mereka sendiri Apalagi mereka petinju Dan kayaknya nggak Kadang bisa dipakai juga Justru petinju itu bisa jadi Dipakai buat bodyguard Malah Masuk ya? Bukan bodyguard Security Security Di Indonesia sekarang Kalau Bang Satyan lihat gimana? Ya seperti Berfungsi nggak nih bodyguard? Berfungsi sebetulnya Jadi seperti Seperti Zainuddin MZ Oh iya? Punya pengalaman tentang mereka Iya, jadi saya sendiri melihat gitu Jadi, nih para ulama Ya kalau penyanyi mungkin Kita lihat siapa misalnya ya Tapi saya belum lihat semacam Tapi kalau Umar Irama dengan Zainuddin Dengan ulama-ulama Ini luar biasa Luar biasa Jadi kita Kita belum tahu Sebagai security Misalnya dia juga ikut cium tangan disitu Jadi Oh securitynya yang cium tangan? Ini yang rusak gitu Jadi nggak kenal job descriptionnya sendiri ya? Nggak tahu ya Nggak ada Lagi Apa namanya Reformasi deh mungkin Saya juga nggak begitu ini Cuman Ini udah salah juga kan Kadang Zet Pukul Ambil Ini Itu udah Pakai seragam Itu bukan bodyguard yang punya kerjaan ya? Itu teroris ya? Iya, saya nggak ngerti apa namanya Jadi udah lepas gitu Untuk sekarang kita lihat gitu Ugus bacain lagi Di 39 Itu 0 apa 1 sih? Oh satu ya 391 4601 Untuk ada di Jakarta Dan untuk ada di daerah 391 4603 Oke loh Tulisannya pakai urek-urekan Oke Oke Halo Halo Ya Kok ditutup Halo Ya halo Halo selamat malam Malam Bapak dari mana? Dari Serang Dari Serang Selamat ya Pak ya Sudah jadi provinsi Iya Makasih Oke loh Pak Namanya Bapak siapa? Wahyu Bapak Wahyu Oke mau bertanya atau beri pendapat silahkan Gak mau tanya sama bodigar yang tadi Mbak Nia ya Sama siapa nanyanya? Mbak Nia Mbak Nia Mbak Nia Mbak Bianca Mbak Bianca Mbak Nia dan Mbak Dianjul kanannya udah di dalem Gimana Pak? Ini kan biasanya bodigar-bodigar itu kan suka seronok tuh model rambutnya Seronok Seronok Begitu ya Dondong ya Pak ya Risi gak tuh Mbak? Kenapa? Risi gak kalau model begitu gitu Risi gak? Risi gak? Rambutnya maksudnya Penampilannya Membicarakan penampilan seorang bodigard ya Pak ya? Iya betul Yang kesannya serem Karena tatonya dimana-mana ya Pak? Iya betul Saya bukan loh Pak Oke Terima kasih ya Pak Wahyu Iya makasih Pak Kita coba bahas Oke terima kasih Gimana? Mungkin kalau buat penampilan Mereka harus keliatan serem gitu Sebenernya sih gak juga Kalau mau bilang Jaga image lagi itu Jadi Jadi Bodyguard apa security gitu ya yang tadi kan Kalau misal bodyguardnya dia keliatan serem Dia keliatan apa Itu sih Kalau aku bilang gak harus sih ya Pak ya Jadi gak harus seorang bodyguard tuh image-nya serem gitu Yang penting mungkin Mungkin dia badan fisiknya Fisiknya harus Harus gak mungkin yang kecil gitu ya Tapi kalau image harus gondrong Atau penampilan harus pakai gimana-gimana Kayaknya buat aku Tergantung ya? Tergantung Iya sama seperti tadi yang Biangka bilang Yang bapak dari serang kan Tergantung mereka kan Kita gak bisa tahu Ya sekarang ini kan Penampilan misalnya Dari satu penampilan dia ada Tattoo 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 atau apa Tapi belum tentu yang bertattoo juga Dia penjahat kan Dia ada satu kebanggaan mungkin-mungkin gitu Jadi saya Tapi kenapa sih mereka kalau berdiri selalu begini? Oh iya memang Ada aturan semuanya Ada aturan Karena dalam setiap saat dia Untuk sesuatu dia berdiri Jadi kita tahu Oh ini security Dari cara berdirinya? Dari berdiri Ada yang dari belakang macam Oh iya? Memang fisik dia gitu Oh oke Jadi yang tadi ini Biangka bilang Seorang petinju Kenapa Muhammad Ali sampai 70? Iya kan? Nah ini yang Untuk membuka jalan Untuk dia tidur Safe Dia mau kemana-mana Safe gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati